selamat pagi ketemu lagi kita di acara podcast kos Bawodopi pertama saya semua dan pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bagaimana ya soalnya dia ini ketua saya di komunitas salah satu komunitas yang ada di Bawodopi oke mungkin langsung saja kita buat kenalan dengan beliau oke terima kasih bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat pagi perkenalkan nama saya Adrin saya ketua dari komunitas karyawan pendaki Gunung Merowali periode 2021-2022 ini mau dijelaskan sedikit atau gimana atau perkenalan ya perkenalan lahirnya dimana untuk asal saya orang asli orang lokal Bawodopi cuman kemarin saya agak lama di sekolah di SMA itu saya tidak disini lagi saya sekolah di di dolo itu tepatnya itu Kabupaten Sigi kemarin ada kebetulan dapat ini dapat besiswa dokonda Merowali jadi untuk perkembangan di Bawodopi ini saya tidak terlalu ikuti untuk beberapa tahun tapi kalau asli saya asli sini oh iya jadi SMA nya itu sudah keluar di Sigi kemudian lanjut kekuatan tinggi atau gimana iya kemarin setelah selesai ini kan selesai SMA kemarin langsung kebetulan juga langsung lanjut ke universitas atau sekolah tinggi yang ada di Palu jadi ya agak lama saya di Palu jadi nama perkembangan di Bawodopi ini saya eh kurang ini ikuti pokoknya nanti selesai kuliah baru masuk ke Bawodopi saya menetap ya saya di Bawodopi ini setelah kuliah itu baru kurang lebih 2 tahun kayaknya 2 tahun karena waktu kuliah juga kan paling pulang kampung itu paling ya paling lama itu 1 bulan jadi namanya perkembangan ya begitulah walaupun saya penduduk asli karena banyak juga yang bertanya bagaimana perkembangan disini saya bilang saya tidak terlalu ikuti perkembangan apalagi yang sekarang kan dengan penduduk lebih banyak apa dibilang lebih banyak penduduk pendatang daripada asli oh iya saya mau panggilnya apa ini Arvin untuk Om Arvin sendiri bisa kita jelaskan sedikit sejarah terbentuknya KKPG di Bawodopi kalau kalau untuk sejarah sih ada sedikit saya tahu mengenai KKPG cuman untuk lebih detailnya mungkin ada yang lebih senior daripada saya karena saya tergabung di KKPG ini kan baru sekitaran 2 tahun juga sejak saya masuk kerja kemudian saya masuk di KKPG untuk sejarah terbentuknya KKPG yang saya ketahui itu awalnya itu ini yang yang saya ketahui dari senior-senior awalnya itu hanya sekedar kumpul-kumpul kumpul-kumpul di kos kan apa teman-teman ini memang basicnya dari pencinta alam kan suka-suka mendaki begitu kan jadi mereka itu kumpul-kumpul dulu setelah itu lama-kelamaan pada tahun 2017 itu tepatnya itu di bulan Desember tanggal 23 itu KKPG baru di kayak diresmikan begitu resmilah diberdiri itu pada tanggal bulan Desember tanggal 23 2017 iya begitulah yang saya ketahui singkatnya itu kakak PG ini kan sebagai komunitas atau organisasi yang buat bau petualangan yang pertama di kecamatan Bahodopi apa betul itu yang saya ketahui dari senior-senior juga untuk penggerak pertama untuk organisasi atau lembaga pecinta alam mungkin memang iya KKPG karena KKPG ini sudah lumayan lama juga karena sudah 4 tahun menjelang 4 tahun karena bulan Desember ini nanti besok 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 sudah bulan tahun yang keempat tahun buat KKPG jadi besok jadi besok itu sudah berjalan 4 tahun tepatnya 4 tahun besok jadi dengar dari senior juga bahwa KKPG ini penggerak pertama untuk ini komunitas penggiat alam bebas jadi setelah itu muncul komunitas komunitas lain itu pun yang terbentuknya sebagian organisasi yang penggiat alam di Kecamatan Bahodopi ini khususnya di Bahodopi itu teman-teman dari KKPG terlibat aktif walaupun sebagian oh iya selama ini kan kita kenal dari latar belakang nama ini karyawan pendaki gunung apa semuanya anggota KKPG ini khusus karyawan PT IWIP saja atau ada yang dari luar atau ada yang dari misalkan dari teman-teman yang pihak pihak ketiga di perusahaan istilahnya kontraktor apa bisa gabung atau memang khusus karyawan IWIP untuk sekarang itu yang bisa tergabung di komunitas karyawan pendaki gunung murawali itu hanya khusus karyawan yang berstatus karyawan IWIP maksudnya dia masuknya dari lewat jalur jalur IWIP tidak terhitung kontraktor walaupun kontraktor itu juga dilihat walaupun edikarnya itu dari IWIP juga tapi untuk sekarang untuk sekarang itu yang bisa tergabung itu hanya khusus karyawan yang memang karyawan IWIP bukan kontraktor tidak terhitung kontraktor mungkin kedepannya mungkin bisa diskusikan lagi bagaimana karena saya juga kemarin dengar-dengar bahwa teman-teman dari kontraktor juga ada yang ingin gabung cuma terkendala itu karena kita terkendala itu jadi mau bagaimana lagi karena kita sendiri juga KKPG sendiri yang susun AD ART dan GBHO tidak bisa juga kita langgar selama ini KKPG aktif di berbagai kegiatan misalkan melakukan ekspedisi atau pendakian gunung kira-kira di ekspedisi kemana saja yang sudah dilakukan teman-teman KKPG dan budgetnya ini ada sponsor atau bagaimana kalau itu ada beberapa untuk ekspedisi yang sudah dilaksanakan KKPG itu namanya juga KKPG kan komunitas karyawan pendaki gunung jadi teman-teman itu pastinya suka-suka mendaki pastinya untuk ekspedisi itu ada beberapa seperti di bahkan sudah ada teman juga yang sudah sampai ke Rinjani Lombok luar biasa itu karena budgetnya itu lumayan juga sih jadi tapi memang karena hobi kan jadi selain di Rinjani juga gunung-gunung di Sulawesi juga sudah ada beberapa salah satunya yang kita kenal dengan atap Sulawesi Lati Mojong dan juga gunung tertinggi di dimana Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara itu Mekongga yang dibilang jalurnya ekstrim dengar dari teman-teman walaupun saya belum pernah kesana nanti kapan-kapan kita main boleh juga itu selain itu ada beberapa gunung yang saya tidak tahu persis namanya cuman teman-teman itu juga pernah kesana di gunung yang berada di Toraja saya kurang tahu persis namanya cuman teman-teman juga sudah pernah ekspedisi kesana untuk budget budget ini ya usaha dari teman-teman sendiri kalau sponsor belum tapi mungkin kita berharap kedepannya ada kedepannya ada yang bisa bantu endot kalaupun ada kalaupun ada ya kita terima tapi untuk beberapa kali ekspedisi belum ada itu masih murni dari usaha dari teman-teman jadi ada sumbangan dari teman-teman KKPG anggota sendiri karena tahu ada yang mau ekspedisi kan jadi ada sumbangan beberapa untuk tambah-tambah uang jalan atau uang apa ada juga kemarin teman-teman yang cari dana itu dalam bentuk penjualan kaos jadi karena lumayan menguntungkan juga penjualan kaos jadi untungnya itu tidak semua ke ekspedisi tidak ada juga untuk kas KKPG itu sendiri begitu itu atau kegiatan atau ada kegiatan buka jalur atau lain-lainnya untuk sekarang karena waktu kan kita juga sebagai karyawan karyawan itu kalau untuk buka jalur itu belum itu sekedar jalan untuk merefresh bagaimana liburan untuk teman-teman mungkin sekalian mengeksplor wisata-wisata gunung yang ada di Indonesia sekalian itu juga karena tidak juga jalan-jalan kosong kan pasti ada liburan ada yang bilang menyelam sambil minum air tapi muntah gitu lah pokoknya kita jalan-jalan sambil eksplor juga tempat-tempat wisata yang kita lewati kan kedepannya ini juga sekedar informasi jadi teman-teman nanti ini bulan 1 dari KKPG itu ada beberapa teman yang akan berangkat ke ekspedisi ke ini lagi ke Latimojong lagi untuk mungkin mungkin dalam aneh dalam rangka ulang tahun itu juga mungkin sekaligus memperingati kan memperingati memperingati ulang tahun KKPG jadi kita coba ekspedisi lagi sekalian refreshing juga karena sibuk banyak kerjaan kan sekalian apa mumpung ada cuti kenapa tidak dimanfaatkan kan karena jalan ke ini jalan ke Latimojong juga kan kita kita lewati beberapa tempat wisata banyak sekali yang paling terkenal itu Toraja ya mungkin kalau ada waktu itu mumpir iya pastilah karena kalau dari apa bahasa Kakak Sleng jangan mati dulu sebelum injak tanah Toraja itu karena Kakak Sleng pada saat pertama kali menginjakkan kaki ke Toraja bersama keluarganya saya sangat takjub juga dengan wisata-wisata di sana karena tidak bisa kita mungkir bahwa ini Toraja ini kan sudah terkenal sampai ke mancanegara untuk ini kan jadi apa rugi besar kalau kita tidak ke sana walaupun cuma satu kali walaupun oh iya selain melakukan pendakian ke gunung-gunung KKPG juga sudah sudah pernah melakukan aksi-aksi sosial atau kemanusiaan seperti yang kemarin saya dengar sempat juga teman-teman KKPG gabung di tim Imipeduli pada saat kejadian Fasigala tsunami di Palu oh iya pernah pernah tergabung juga di Imipeduli ada beberapa teman-teman juga yang apa yang tergabung ke sana dan terjun langsung maksudnya turun ke ini maksudnya rekomendasi juga dari Imipkan untuk terjun langsung membantu teman-teman yang terdapat bencana waktu gempa dan tsunami di Palu dan juga untuk gempa dan tsunami di Palu itu kan terjadi pada tahun 2018 saya dengar dari teman-teman juga ada beberapa yang tergabung untuk ini membantu karena di KKPG juga selain kita naik-naik gunung atau liburan-liburan kita juga peduli terhadap hal-hal yang begitu kemudian kalau kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan KKPG di lingkup Morowali khususnya di kecamatan Baudop ini itu kira-kira apa saja yang sudah pernah dilakukan teman-teman untuk kegiatan-kegiatannya ada sih beberapa tergabung juga kalau ada aksi-aksi bersih pastinya KKPG tidak bisa tutup mata harus juga turun tangan jadi selain itu juga selain untuk lingkungan kayak sampah kan pasti kita juga pedul terhadap khususnya kemarin ini kegiatan yang dilaksanakan KKPG yang baru-baru ini walaupun masih sementara berjalan ada beberapa yang khususnya monitoringnya jadi itu kemarin itu kita KKPG melaksanakan kegiatan penghijauan kegiatan penghijauan di Desa Labota dan juga dibantu beberapa kolaborasi sih kolaborasi dengan ini dengan Karangtaruna Karangtaruna Labota dan juga kita di untuk dari kita di sponsori juga sih dari teman-teman IMIB juga karena mereka juga di IMIB itu kan ada namanya apa Humas Humas itu kan mereka juga peduli terhadap ini lingkungan yang berada di Labota jadi mereka dukung mereka sponsor juga ada kegiatan jadi kegiatan kita ini kemarin dilaksanakan pada untuk memperingati hari pohon juga eh iya hari pohon sedunia dilaksanakan di Labota kemarin jadi di kegiatan itu kita fokus untuk penanaman satu desa Labota tidak bilang dusun satu atau dusun dua itu kemarin rata walaupun di desa Labota itu kondisinya ada beberapa rumah yang sudah lumayan rapat jadi tidak bisa kita paksakan untuk ini tanami pohonnya begitu jadi kita lihat kondisi juga kondisi di lapangan apa memungkinkan atau tidaknya ditanam kalau memang memungkinkan ya kita tanam seperti saya bilang tadi rumah yang sudah terlalu rapat ya tidak bisa kita tanami karena kalau kita tanami juga ya pastinya menghalangi menghalangi depan rumahnya kan depan rumah atau rumah yang sudah terlalu dekat dengan jalan itu luar biasa di Labota itu sangat memprihatinkan pokoknya ada beberapa tidak semua itu masih kalau di Labota itu masih ada beberapa titik yang memang rumahnya itu sudah agak rapat dan tidak bisa lagi ditanami ya sudah tidak bisa lagi ditanami untuk ini pohonnya ini tapi dengan aksi teman-teman kemarin dengan beberapa komunitas dan karengtar mungkin om lihat bagaimana respon dari masyarakat sekitar masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan penanaman untuk daerah mereka apakah mereka respon untuk membantu apakah jadi penonton apakah pura-pura dia tahu atau bagaimana pokoknya bagaimana tanggapan om dengan masyarakat yang ada di Labota ini kalau untuk responnya kalau saya bilang kurang khususnya teman-teman masyarakat Labota ini saya tidak tahu apakah ini kurang kurangnya sosialisasi atau atau memang masyarakatnya masyarakatnya yang memang tidak peduli jadi kenapa saya bilang kurang karena selama kami melaksanakan kegiatan ini penanaman dari persiapan sampai penanaman padahal kita juga sudah ini sudah sosialisasi ke ini ke apa aparat-aparat desa karena tidak bisa juga kita turun langsung sosialisasi ke masyarakat Labota kalau kita tidak lewat ini aparat-aparat desa karena takutnya kita ini apa ada miskomunikasi jadi kita kemarin tekniknya itu kita sosialisasi dulu ke ini ke aparat-aparat desa seperti kepala desa kepala dusun apa ketua dusun dan lain-lain untuk kemudian mereka menyampaikan langsung ke masyarakat bahwa tanggal 21 itu kami akan adakan ini penanaman dan harapannya kemarin itu harapannya harapan kita itu kan ini masyarakat ini ikut membantu antusias harapannya kita begitu karena kita sudah sosialisasi ke masyarakat ke aparat desa tadi kemudian untuk menyampaikan bahwa supaya setidaknya mungkin bantu menggali misalnya untuk khusus depan rumahnya tidak kita tidak bilang menggali di halaman-halaman lain tidak khusus depan rumahnya apakah mau ditanami depan rumahnya atau bagaimana tapi ternyata yang pada saat pelaksanaan itu tidak juga nihil ada sebagian yang ikut membantu jadi penonton ada sebagian ada teman-teman masyarakat ini ada juga yang ikut aktif kayak ibu-ibu kebanyakan si ibu-ibu karena memang ibu-ibu kan ini suka menanam suka menanam jadi ibu-ibu ini kayak antusias sekali khususnya itu di daerah-daerah yang di dusun berapa kemarin ini pas kita jalan menanam itu ada ibu-ibu yang bilang saya juga saya juga tanamkan depan rumahku supaya terlihat karena di depan rumahnya sudah lumayan gersang sih jadi saya juga dan bilang tanamkan juga saya supaya kalau tumbuhkan bagus dilihatkan supaya ada tempat ini pelindung-pelindung supaya selain untuk ini debu juga karena seperti kita ketahui di desa Labota ini bagaimana kondisinya kondisi desa Labota itu kan PLTU itu ya dekat sekali dari pemukiman jarak meteran dari pemukiman dekat sekali dari pemukiman jadi itu juga alasan kita kemarin alasan kita kenapa kita tanami kita utamakan di desa Labota karena ada juga beberapa desa yang minta kemarin sebenarnya cuman kita utamakan di desa Labota karena itu di daerahnya daerahnya itu dekat dengan PLTU pasti polusinya itu tidak bisa kita hindari jalan satu-satunya ya harus kita penghijauan supaya masyarakat tidak itu debu pabrik itu tidak langsung masuk di dalam rumah setidaknya adalah yang tidak jugaan setidaknya ada yang halangilah selain debu di jalan debu perusahaan juga debu PLTU juga sangat ini ya tapi itulah sangat mirisnya karena masyarakat setempat saja hanya segelintir orang saja yang memang ikut andil dalam kegiatan penanaman dan kebanyakan yang memang paling pikiran buat apa juga kan itu yang sangat disayangkan kemarin karena kita usaha dari teman-teman juga sudah kalau saya bilang selaku ketua panitia juga kemarin jadi usaha teman-teman untuk sosialisasi itu juga sudah walau dibilang cukup tapi memang ini dari respon masyarakatnya kurang pada saat kita menangani juga cuma sebagian yang ikut maksudnya saya kan walaupun tidak 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 semua maksudnya adalah sekitar 30% yang masyarakat apalagi masyarakat Labota kan tidak tidak sibuk semua juga maksudnya membantu untuk seperti saya bilang tadi menggali bagian depan rumahnya apa depan rumahnya atau gimana lah terpaksa ya kita kerja keras lagi dari kita menggali dulu lubangnya habis itu itu hamin min lima kayaknya hamin lima itu kita sudah mulai menggali kemarin karena tidak bisa tidak bisa maksudnya sebagian masyarakat tidak bisa diharap karena kalau kita berharap kemarin mungkin belum selesai sampai saat ini iya mungkin begitu lah mungkin lubangnya itu apa jangankan tanam pohon lubangnya saja mungkin belum ada kalau kita mau berharap makanya kemarin ya teman-teman panitia kegiatan ini ya kerja keras juga kemarin juga saya sempat itu apa ikut beberapa kali penyeraman yang sangat saya sayangkan teman-teman kan sudah menanam di halaman di pekarangan masyarakat tapi untuk menyiramnya pun tidak mau cuma satu satu timba air saja bagaimana susahnya terpaksa kami lagi yang menyiram karena kita lihat wah kondisi pohonnya ini sudah layu berarti tidak pernah disiram nah ini tanaman di dalam pekarangan masyarakat nah itu itu yang sangat miris buat saya begitu ada sakit-sakit apa sudah mulailah mengeluh-mengeluh sementara kita akan mencoba untuk bagaimana meminimalisir polusi yang akan terjadi di Labota tapi kita lihat secara masyarakat terlalu itulah saya sangat masa di pekarangan kita masih kita yang siram terpaksa teman-teman yang angkat ember dari tangdon yang ada disiliakan di mobil masuk ke dalam pekarangan itu pun keluar keluar yang punya cuma lihat oh siram pohon ya bu oh iya siram banyak-banyak ya bayangkan jadi jadi itulah aduh bahaya karena apa kita juga kan kesian dengan teman-teman KKPG dengan teman-teman Karang Taruna dan dari teman-teman IMIT itu kan ada kegiatan bukan cuma itu yang dikerja karena mayoritas panitia keman itu kan karyawan jadi mau saya setidaknya masyarakat juga membantulah untuk menyiram cukup di pekarangannya saja tapi itu aduh itu mungkin dari awal memang responnya masyarakat sudah kurang jadi pada saat kita monitoring lagi jadi kita ini bukan hanya sekedar menanam lalu ditinggalkan tidak bagaimana caranya ini pohon ini bisa tumbuh walaupun itu kemarin itu targetnya kita itu 3 bulan pertama itu harus kita rawat karena memastikan bahwa pohon yang kita tanam ini tidak sekedar ditanam begitu harus tumbuh walaupun tidak 100% tumbuhnya setidaknya saya maunya 80% tumbuh pohonnya jadi kemarin kita setelah setelah penanaman kita lakukan monitoring beberapa kali monitoringnya itu dalam bentuk penyiraman penyiraman sekaligus ini penyulaman penyulaman jadi kalau ada pohon-pohon yang sudah mulai sudah kering itu kan tidak itu tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang mati karena di tanah tanah di ini di daerah labota itu walaupun banyak juga rawa sih cuman di pinggir jalannya itu agak keras kemudian timbunan yang sudah ditimbun beberapa kali kemudian itu juga yang ditimbun itu biasanya itu ada bekas kayak bekas rumah bekas rumah jadi itu dibawahnya itu beton dicorkan dicorkan jadi kita tanam ke sana walaupun kita gali sekitaran 30 cm dalamnya setelah kita kasih masuk pohonnya akarnya itu tidak bisa mengembang karena di bawahnya ini beton jadi cuma berselang 2 hari saja setelah penanaman sudah mulai sudah mulai kering bahkan itu kemarin itu monitoring itu sekitar apa 21 sekitar 5 hari atau 6 hari itu itu sudah sudah ada yang kering bahkan kering dengan batang-batangnya karena setelah kita gali oh ternyata di bawah ini ada beton misalnya digali lebih dalam ternyata beton jadi kemarin itu yang kayak ada bekas-bekas rumah begitu kita pindah kita coba carikan yang tempat-tempat yang ini yang lebih bagus lagi kita tanam di situ kemudian pada saat monitoring juga seperti dibilang bang silva tadi saya panggil om saja yang penting yang panggil tadi dibilang om silva tadi bahwa saat kita menyiram itu banyak tanaman yang memang sudah di halaman rumah ternyata tidak pernah disiram ya pas itu pun pada saat kita datang menyiram ditanya lagi eh apa kamu orang oh siram pohon oh siram pohon ada yang paling ya saya saya sayangkan sekali kata-katanya ada ibu kemarin dia bilang begini oh iya jangan cuma pohonnya disiram halaman rumahku disiram saya bilang aduh susah ini bahkan waktu pada saat monitoring itu juga saya sempat kestau beberapa rumah saya bilang tante minta tolong saya bilang jangan tidak usah tiap pagi saya bilang sore saja sore saja sudah lumayan tiap sore disiram gitu kan karena pohon ini bukan untuk bukan untuk KKPG dengan komunitas yang tanam ini ini untuk kalian juga kan kita tanam depan rumahnya untuk kalian kalau pohon ini tumbuh dia tidak dia tidak apa dia bukan melindungi yang tanam tapi apa yang apa di halaman rumahnya ya melindungi masyarakat masyarakat yang disitu yang punya rumah juga yang untung karena susah juga mau di adukan tapi ya mungkin karena sebagian masyarakat mungkin memang sudah responnya kurang jadi ya begitu sudah jadi itu jumlah pohon yang kemarin ditanam berapa jalan-jalan kayaknya banyak sekali itu kayaknya untuk jumlahnya itu seribu 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 kayaknya lebih kalau untuk seribu lebih karena itu bibit yang kita adakan kemarin itu sekitaran lima ribu memang lima ribu cuman ada beberapa jenis pohon yang tidak kita tanami karena tidak memungkinkan kita tanami di pinggir jalan karena ada seperti itu kan kemarin kita ambil dari BP das SHL itu yang dipalu kita ambil itu beberapa jenis seperti kemiri kemiri itu kan tidak bisa tidak bisa kita paksakan mau tanam di pinggir jalan bukan melindungi malah merusak kayak pohon ini juga pohon tanjung eh bukan pohon nyatoh nyatoh itu kan memang dibilang pohon hutan memang terus mohoni mohoni itu juga tidak bisa kita paksakan tanam di pinggir jalan karena seperti saya bilang tadi itu merusak itu apa pohonnya itu tinggi sekali tinggi baru besar beda dengan pohon yang kita tanami kemarin itu ada dua jenis kebanyakan sih dua jenis yang kita tanami kemarin itu pohon ketapang kencana sama pohon tanjung itu kita lebih fokus disitu karena dia tidak tidak walaupun dia besar tidak tidak sebesar pohon 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 yang lain yang kita ambil dari BPDES HIL kemarin jadi semuanya itu berapa total yang kalau mau di total om yang penanaman itu kalau mau di total saya kurang dapat 3 ribuan atau lebih kalau 3 ribuan kayaknya tidak cukup juga tapi kalau seribu lebih itu karena itu di waktu penanah kan ini kita bagi 2 tahap kemarin pas kegiatan tahap pertama itu pada tanggal 21 sekaligus memperingati hari pohon dan tahap kedua itu kita laksanakan tanggal 19 kemarin bulan Desember ini jadi pada tahap pertama itu kita keluarkan bibit itu kurang lebih seribu kurang lebih seribu dan itu ada pun yang tersisa itu cuma sekitar 50 an kayaknya yang tersisa pada tahap kedua itu kita keluarkan sekitar 200 200 pohon kenapa kita keluarkan sedikit waktu di penanam tahap kedua karena itu memang fokus di dusun satu saja walaupun dusun satu panjang ini panjang sekitaran 5 kiloan sekitar 5 kiloan panjangnya itu dusun satu cuman seperti saya bilang di awal tadi ada beberapa rumah yang sudah mepet itu banyak sekali dusun satu makanya tidak memungkinkan juga kita tanami banyak gitu gitu sih kurang lebih seribu lebih kegiatan kemarin itu tanggapan atau support dari dinas lingkungan Morowali itu bagaimana dengan adanya kegiatan yang dilakukan teman-teman KKPG ini khususnya penghijauan di area Labota untuk support dari mereka dukungan dari mereka walaupun tidak dukung maksudnya terlibat langsung di kegiatan akan tetapi mereka itu dukung dalam bentuk support dalam bentuk ini apa namanya bibit karena kemarin selain di BPDAS HL kita ambil kita juga sebelumnya sudah ambil di DLH DLH Morowali itu kemarin kita ambil sekitaran 500an 500 pohon dari DLH 500 pohon karena yang lainnya itu kita ambil dari itu kenapa kemarin kita langsung ke BPDAS HL karena itu kita anggap kurang jadi lebih banyak kita ambil di angus karena kita anggap kurang karena target tanamnya kita kemarin itu sebenarnya seribu cuma Alhamdulillah setelah kita dari BPDAS HL itu kita ambil sekitar 5000 pohon walaupun sebagian pohon yang kita tidak bisa tanami tidak memungkinkan untuk ditanam karena untuk pelindung jalan jadi ya adalah seperti pohon tanjung dengan ketapang kecana itu kita hampir habislah itu jumlahnya kemarin sekitaran 1000 lebih itu hampir habis sisa pohonnya mau diapakan itu sisa pohonnya untuk sisa pohonnya nanti kita lihat lagi karena ini kan untuk penyulaman lagi karena kita monitoring sampai ini monitoringnya ini sekitaran bulan pertengahan apa awal atau pertengahan bulan 3 sampai bulan 3 2022 nanti jadi sisa pohon itu kita kita fokuskan untuk ini penyulaman penyulaman dan juga kan ada beberapa masyarakat yang minta karena kemarin juga sempat ini ada yang minta dari puskesmas juga puskesmas bahodopi itu ada juga yang minta kemudian pacamat pacamat bahodopi juga kemarin minta untuk apa ditanami di lahannya minum 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 saya haus sekali kalau misalkan masyarakat ada yang mau minta boleh sisa pohon boleh sekali justru itu yang kita tunggu karena kalau selagi stok bibit kita masih ada ada yang minta kita kasih karena itu boleh dibilang sangat membantu juga selain dia untuk dia tanami di halaman halaman rumahnya membantu juga sih untuk kasih habis bibit tidak karena kalau bibit itu habiskan bisa mungkin kedepannya kalau memang teman-teman KKPG lagi buat penghijauan kan kita ambil lagi karena saya dengar-dengar juga dari bukan hanya di Labota teman-teman beberapa ibu-ibu juga masyarakat yang ada di desa Bahodopi itu minta bibit itu untuk ditanami apalagi yang punya-punya kos kan yang bangun kos itu mereka butuh itu pohon itu supaya jangan terlalu gersang itu di halaman kosnya mereka ini ini kan penanaman ini butuh waktu jangka panjang apa teman-teman di KKPG ini tidak terganggu dengan pekerjaan karena ini kan ada namanya monitoring itu buat bulan-bulan apa tidak terganggu teman-teman yang ada di KKPG atau bagaimana sistem bagi waktunya kalau mau bilang terganggu ya pastinya adalah karena kita ini kan terikat terikat namanya kita karyawan otomatis sudah boleh dibilang sudah diikat oleh perusahaan jadi waktunya itu boleh dibilang waktunya kita ini sebagai karyawan ini lebih banyak ke perusahaan kesana kemahar perusahaan itu ya tapi kita mencoba untuk bagi waktu itu karena kita juga di dalam itu kan ada sip-sipan kan jadi di dalam anggota KKPG itu tidak semua reguler ada juga sip-sipan dan sip-sipan itu tidak semua sama sip-nya jadi ada yang sip-A sip-B dan sip-C jadi disitulah kita kita lihat misalnya ada teman-teman yang masuk malam misalnya mungkin masuk malam pulang pagi mungkin bisa diarahkan untuk ini untuk monitoringnya sore karena monitoringnya itu kan cuma ini penyeraman kan penyeraman kalaupun ada yang ngati penyulaman juga sekalian terus kalau ada yang yang paling susah ini atur waktunya ini yang masuk sore karena kalau pagi dia sempit ininya waktu mana waktu istirahat karena mau pergi monitoring kan monitoring itu cuma ini penyeraman sama penyulaman nah kalau kita pergi pagi susah karena apalagi kita yang dari rata-rata teman-teman KKPG kebanyakan di daerah Bahodopi bukan di daerah Labota jadi untuk kalau misalnya start dari sini jam kalau bisa kalau startnya dari sini jam 7 pagi ya sampai di sana setengah 8 belum dapat macet ya belum lagi dapat macet kita tahu sendiri kan depan depan pabrik itu kan macet jadi pas sampai di sana sudah misalnya jam 9 sampai di Labota kita mau penyeraman bagus-bagus kalau mendung kalau panas gimana kita kita mau siram bukan bukannya malah tumuh malah mati karena sudah panas disiram lagi astaga jadi kita usahakan tiap sore saja untuk ini jadi kalau yang masuk seperti tadi masuk malam dia pulang pagi kita usahakan beberapa teman yang ini sama sit-nya untuk monitoring sorenya kalau untuk pagi pun karena kita sudah selesai juga untuk penanaman jadi monitoring jadi kita fokuskan sore saja untuk monitoring sebenarnya tinggal teman-teman saja yang bagaimana bagi waktunya ini apa menurut Om Advin sendiri pentingnya gabung di komunitas atau organisasi yang bergelut di lingkungan itu bagaimana apa kalau soal itu kalau organisasi itu kita bicara umumnya dulu kalau saya bilang bergabung di organisasi itu saya bilang sangat perlu karena apa dengan kita bergabung di organisasi kita bisa belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan masyarakat itu sangat waktu kuliah juga ikut organisasi lembaga yang di kampus jadi disitu saya belajar bagaimana caranya kita berhadapan dengan orang itu terbukti terbukti sekali contohnya sekarang saya bicara disini saya tidak mungkin bisa duduk disini bicara tanpa belajar di organisasi karena walaupun orangnya pintar pintar di bidang akademis pintar studi kalau tidak ada basic organisasinya walaupun sedikit biarpun dia pintar dan kemudian disuruh duduk disini saja tidak usah tempat yang agak rame kayak seminar dan lain cukup di podcast ini saja dia sudah mungkin sudah keringatan dan walaupun banyak yang dia mau bilang itu tidak bisa keluar ya jadi itulah gambaran singkatnya mengenai belajar organisasi kenapa saya bilang penting jadi organisasi itu intinya penting sekali rugi kalau orang tidak ada organisasi apalagi organisasi yang memang basicnya seperti sekarang kan saya tergabung di KKPG kenapa saya gabung di KKPG selain orang-orang di dalam cinta lingkungan mereka juga senang dengan beraktifitas di luar ya pastinya gunung awalnya saya cerita kenapa saya gabung di KKPG itu ya awalnya saya masuk itu ya karena ini saya lihat oh ternyata ada komunitas pendagung murwali saya bilang walaupun saya bisiknya bukan buka dari waktu saya kuliah bukan mapala tapi saya punya teman itu beberapa nama mapala jadi saya sering gabung dengan mereka ikut-ikut kayak pergi camping walaupun mendaki dan lain-lain saya sering ikut jadi saya suka di kegiatan-kegiatan alam bebas begitu jadi apa salahnya saya masuk di dalam dan disini ada wadah kenapa saya tidak manfaatkan karena kita sebagai karyawan ini tidak pastinya jenuh juga kan jenuh juga kalau cuma pulang kos kerja pulang kos kerja ya pastinya jenuh apalagi sedangkan sedangkan di kuliah saja kampus kos jenuh apalagi kita kerja capek pulang cuma tidur pas hari off juga atau ada cuti ya cuma begitu begitu saja jadi gabung di KKPG ini satu keuntungan untuk teman-teman yang suka penggiat-penggiat alam sangat menguntungkan karena pada saat cuti bisa kita manfaatkan kemudian liburan jangankan cuti off saja bisa kita atur untuk teman-teman yang mau jalan misalnya sekedar camping-camping di pinggir pantai misalnya camping-camping di dalam-dalam hutan juga misalnya weh luar biasa kalau yang mungkin sebagian teman-teman banyak yang tidak suka camping-camping begitu tapi kalau mereka sudah rasa bagaimana serunya serunya itu camping-camping itu yang penting jangan hobi mengganggu pekerjaan karena hobi tambah pekerjaan itu tidak ada karena hobi itu butuh budget makanya beruntung kita gabung di KKPG apalagi karyawan semua dimana-mana kalau saya lihat KKPG pasti orang yang di tempat yang kita datang pikirannya mereka bahaya ini apa dananya ternyata ya pernah juga saya gitu kan kemarin juga ikut di ekspedisinya KKPG sendiri itu kami berangkat dari sini itu ada tiga orang dari KKPG kemudian teman-teman dari Palu ada satu orang dan dari kendara itu ada beberapa orang totalnya semua itu ada dua puluhan dua puluhan orang kami tiba tapi kami kan cetaknya cetak baju jadi semua tim ekspedisi itu baik yang dari KKPG dengan luar kami kasih kami kasih yang tim itu kami kasih tanpa membeli sekalian promosikan di baju itu ada logo perusahaan kan di belakangnya jadi kami pakai jadi semuanya begitu turun dari mobil semua masyarakat wah jauh-jauh dari Morawali pikirannya mereka ini yang 20 orang ini dari Morawali semua karena cuma kami bertiga dan disitu diajak diajak dikasih singgah di rumah warga pokoknya dijamu dijamu ini baru katanya ini teman-teman dari Morawali naik ke gunung ini apalagi ini karyawan kan sudah kami dijamu pokoknya masalah administrasi kami mau antar enggak usah nanti kami yang antarkan jadi kami tirip semua administrasi cerita-cerita mereka sempat senang karena kami juga di tim ekspedisi itu sudah beberapa memang kami siapkan kostum untuk ke masyarakat di sana ada beberapa termasuk jual kunci kemudian dari pihak kepolisian Basarnas dari Dandim dengan desa itu kami kasih sebagai kenangan-kenangan dan mereka sangat senang bahkan pas saat kami turun eh tahun depan kesini lagi ya supaya ada lewajunya saya saya madu memang kalau menurut saya hampir sama dengan Om Arvin saya memang mungkin beda sedikit lah karena saya memang dari SMK itu sudah ada hobi kesitu ke alam tapi SMK itu belum sempat gabung di komunitas tapi cuma teman-teman sama dengan Om Arvin teman-teman yang sudah ada organisasi saya ikut gabung ternyata enak begitu lepas sekolah cari kampus yang pertama saya tanya itu ada dia sama apa-apa lain di kampus saya bilang tidak ada saya tinggalkan biar jurusannya selesai jurusan saya yang saya mau masuk tapi kalau tidak ada sama apa-apa lain makanya sepupu yang antar biasanya orang itu tanya jurusan kalau ini tanya tanya UKM dulu setelah itu gabung gabung-gabung sudah asik apa semua tiba di Morwali sini masuk kerja ah jenuh memang betul jenuh 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 pastinya gab ya berangkat subuh belum terlihat matahari sudah berangkat pulang sudah tenggelam matahari pokoknya begitu terus sampai hari minggu kan off di situ putar-bawa putar saya di kos putar-bawa putar nanti pas adanya KKPG gabung dari situ dan memang itu sangat apa memasuki organisasi itu memang ada manfaatnya karena kita belajar itu bukan hanya di di bangku sekolah saja atau di dalam kelas saja tapi ilmu juga banyak kita dapat itu dari luar misalkan dari organisasi-organisasi di situ kita bisa bagaimana dengan masyarakat luar dengan orang banyak interaksi dan itu membuat kita belajar bagaimana kita bisa berbicara dengan orang berbicara dengan teman-teman yang lain jadi jadi untuk yang terakhir ini omar fin berikan satu filosofi mengenai lingkungan yang anda sukai kalau mau kasih satu filosofi itu sebenarnya saya sangat tidak pantas menurut saya saya sangat tidak pantas karena basic saya bukan di situ maksudnya tapi senang dengan hal-hal yang begitu atau misalkan ada toko-toko lingkungan yang omar fin pernah baca mereka punya tulisan ya kira apa itu tapi yang saya tahu tentang lingkungan itu pastinya lingkungan itu harus dijaga karena lingkungan ini rusak pasti orang-orangnya juga akan rusak pastinya kita bicara umumnya dulu kan lingkungan kalau lingkungan itu rusak pasti orang-orangnya juga rusak itu tidak menutup kemungkinan karena apalagi kita bicara mengenai lingkungan hidup tentang apalagi tentang alam kan ini sesuatu yang harus yang wajib harus kita wajib kita jaga jadi kalau jadi kalau alam ini sudah rusak ya pasti kita juga kena dampaknya itu salah jauh-jauh kemarin itu salah jauh-jauh ini kita di Bawodopi pada tahun 2000 kalau saya tidak salah ingat itu sekitaran 2015 kayaknya 2015 kan 2014 itu pernah terjadi banjir disini itu waktu awal-awal pembongkaran hutan waktu ini pabrik disini baru mau dibuat jadi itu awal-awal penggundulan hutan itu pada saat hujan deras itu kemarin itu itu yang sering terjadi pernah juga terjadi sebelum ada perusahaan pernah juga terjadi banjir pernah terjadi tapi itu curah hujannya itu sampai 3 hari deras dan tidak pernah berhenti berhenti pun cuma sebentar kemudian deras lagi tapi kemarin itu waktu 2015 itu hanya hujan satu hari satu hari ya walaupun intensitas hujannya itu deras walaupun deras itu cuma satu hari sudah banjir dan airnya itu bukan keruh lagi tapi merah jadi kenapa saya bilang pentingnya kita menjaga alam karena kalau alam ini sudah rusak pasti kita kena dampaknya jadi kalau menurut saya itu sangat penting harus kita jaga tentang alam ini karena kita ini hidup tergantung dengan dengan alam juga ya mungkin begitu lah karena saya oke dan ini yang paling terakhir sebagai sebagai ketua KKPG kedepannya ini KKPG mau mau kemana mau dibawa kemana kalau itu jadi kedepannya ini pastinya yang awalnya ini teman-teman KKPG juga diusahakan harus lebih ini harus lebih pekah terhadap kelingkungan-lingkungan yang isu-isu lingkungan khususnya di kecamatan Bahudopi dan juga teman-teman KKPG ini harus terlibat aktif kedepannya harus terlibat lebih aktif lagi walaupun kemarin-kemarin sudah aktifkan kita usahakan lagi kalau ada isu-isu lingkungan kita harus lebih aktif lagi karena KKPG ini kan bergerak memang disitu tentang kepeduliannya harus lebih besar terhadap lingkungan karena kita apalagi teman-teman KKPG itu basicnya dari pecinta alam pecinta alam ya otomatis harus lebih paham soal-soal isu-isu lingkungan seperti kemarin kita laksanakan penanaman karena kita lihat kondisi labota bagaimana insya Allah kedepannya lebih lebih bekala terhadap isu-isu lingkungan siap mungkin begitu terima kasih atas kehadirannya Om Arvin di podcast Kos Baudopi dan mungkin saya mewakili teman-teman podcast Baudopi mengucapkan anniversary yang keempat buat KKPG untuk besok hari semoga kedepannya semakin solid kompak dan selalu peduli terhadap lingkungan dan kemanusiaan pokoknya ya selalu Baudopi KKPG di Bumi Morawali oke dan terima kasih dan untuk teman-teman yang ingin menyaksikan atau menonton podcast edisi KKPG hari ini silahkan kayak spesial sekali silahkan nantikan di channel youtube kesayangan kita channel Bumi Morawali silahkan di subscribe like comment and share dan juga follow di akun media sosial Bumi Morawali facebook dan instagram dan yang ingin tanya-tanya masalah KKPG silahkan follow akun facebook dan instagram kkkpg morawali silahkan komunikasi dengan advin selaku ketua kkpg sering-sering tanya masalah gunung masalah apa terserah mau tanya masalah apa masalah pribadi juga boleh jangan cukup sekian dulu sampai ketemu di sesi berikutnya dan terima kasih banyak lagi buat om advin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast dan selamat selamat menikmati